Hadlan News Harian Rakyat Selesal hari ini edisi 1 September 2023 Berita utama 6 bacaleg mantan NAPI KPU Sulawesi Selatan telah merilis daftar calon anggota DPRD Sulawesi Selatan 6 diantaranya adalah mantan narapidana Keenam mantan narapidana tersebut dinyatakan memenuhi syarat dan masuk dalam daftar calon sementara Berita selanjutnya harap berkah Monumen Cinta Jabal Rahma Di hari ketiga Jemaah Umroh PT Anur Ma'rif di Tanah Sucih Menyempatkan untuk mengunjungi Jabal Sul Arafah Jemaah juga mengunjungi Jabal Rahma atau Gunung Kasih Sayang yang menjadi Monumen Cinta untuk ngalap berkah Berita selanjutnya Polda Lanjut Garak Kasus Korupsi Bansos COVID-19 Makassar Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan Kembali melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi bantuan sosial COVID-19 Makassar tahun 2020 Dimana sebelumnya penanganan kasus ini sempat terhambat Karena adanya proses audit yang dilakukan oleh BPK Republik Indonesia Berita terakhir Goa Rai Penghargaan Gatra Apresiasi Infrastruktur Daerah 2023 Pemerintah Kabupaten Goa menerima penghargaan Gatra Apresiasi Infrastruktur Daerah 2023 Untuk Kategori Daerah dengan Pengembangan Infrastruktur Fasilitas Penunjang Publik Penghargaan diterima oleh Wakil Bupati Goa di Jakarta Selatan 30 Agustus kemarin Demikian Headline News hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel Atau mengunjungi website HarianRakyatSulsel.co Terima kasih Sampai jumpa Dan selamat beraktifitas